Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gundul Ocol Di video kali ini kita ajak teman-teman semuanya untuk ngedron lagi Ocol melihat perkembangan proyektor Probolinggo Banyuwangi yang terbaru teman-teman Nah gimana keseruannya silahkan simak video ini sampai habis teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ocol Titik pengedronan kita kali ini adalah berada di Desa Pendil Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo teman-teman Dan ini adalah titik pengerjaan proyektor Probolinggo Banyuwangi yang paling barat ya teman-teman ya Nah jadi ini adalah titik yang nempel langsung dengan ruas jalur tol yang sekarang ini sudah beroperasi Yaitu Eksi Tol Gending atau Interchange atau Singpang Susun Tol Gending teman-teman Nah jadi Eksi Tol Gending ini adalah Eksi Tol paling timur yang bisa teman-teman akses ya Di sepanjang jalur tol Transjawa mulai dari Jakarta sampai ke Waling Timur ya itu adalah tol Gending ini Nah jadi kemarin ada yang tanya di kolom komentar buat teman-teman yang dari arah Bali Mau menuju ke Surabaya, Semarang, Jakarta dan sekitarnya Eksi Tol yang bisa diakses itu Eksi Tol mana ya Eksi Tol ini Nah Eksi Tol Gending ini ya teman-teman ya Nah jadi boleh teman-teman kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat Boleh silakan di share sebanyak-banyaknya ya barangkali bermanfaat ya teman-teman ya Nah dan di kesempatan kali ini pula saya ucapkan terima kasih dan salam hormat luar biasa Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Pekerja proyektor Probolinggo Banyuwangi ini karena ceripayahnya ini wah progresnya luar biasa teman-teman ya Semoga proyektor Probolinggo Banyuwangi ini berjalan lancar, semuanya sehat, ada halangan apa-apa ya Dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT Amin Dan kalau kita lihat ini perkembangan Tol Probolinggo Banyuwangi Di titik paling barat ini teman-teman ya Ini sudah ada pengecoran teman-teman kayak gini pengecorannya Wah mantap sekali teman-teman ya Dan pengecoran ini sudah tiga ruas gitu Nah jadi apa ya Corcorannya itu kayak berlapis-lapis gitu ya Apa ya berseblak apa ya istilahnya itu Kayak ada garis-garisnya itu loh Nah ini sudah tiga garis Dan berada di satu sisi ya itu sisi selatan ya teman-teman ya Di sisi selatan ini sudah dicor dan sisi utaranya ini lagi dalam penghalusan ya Urukannya yang pasti sudah tinggi Sudah rata dengan bug reader ya Bug readernya juga sudah ditutup ya Tidak ada rongga-rongga lagi Terus antar bug reader itu yang di jalan raya itu Nah yang bisa dilalui operasional itu sudah Itu juga sudah setinggi bug reader juga Jadi urukannya sudah tewinggi kayak gini teman-teman ya Sudah rata dengan bug reader Jadi ini kayaknya tinggal pengurukan penghalusan Lalu bisa dicor juga teman-teman Nah dan kalau kita lihat ini perkembangannya Yang ujung barat sudah dicor Nah kalau kita lihat ini kita ke arah timur ya teman-teman ya Ini urukannya juga semakin tinggi Yang timur-timur yang mungkin diukur dirasa belum tinggi ya Tinggal ditinggikan kayaknya ya Dan itu di depan kita itu sudah ada bidang urukan yang juga sudah rata juga ya Semoga tidak lama lagi ini sudah diuruk alusan itu ya Yang hitam itu loh Yang kayak pasir itu Lalu dicor juga Wah mantap sekali teman-teman ya Dan kita menghadap ke timur ini teman-teman Nah ini kita menghadap ke timur Nah nanti exit tol paling dekat dari sini itu yang teman-teman bisa akses adalah Exit tol peraksan Jadi kita menghadap ke timur Setelah exit tol gending ini Nanti teman-teman bisa akses exit tol peraksan Nah kita menghadap ke timur sana teman-teman Wah mantap sekali ya Loh kelihatan jelas ya Nah bakal jalur tolnya itu kayak gimana Bentuknya sudah kelihatan jelas Nah dan di depan kita juga banyak tanah-tanah urukan yang sudah di drop ya Mungkin tinggal di halusin aja Loh ya Loh alat-alat berat juga sudah Siap untuk menghaluskan tanah-tanah urukan yang sudah di dropi Oleh teronton-teronton itu ya teman-teman ya Nah Sebenarnya ini sudah tinggi sekali ya teman-teman Nah kalau kita lihat itu anda Underpass-underpass itu Nah ketinggiannya sudah rata dengan underpass teman-teman Nah kalau semakin ke timur sana Loh itu ya ada Bugrider juga yang sudah ditutup juga Kayaknya juga tinggal di tinggiin aja urukannya teman-teman ya Nah coba kita ke timur pelan-pelan ya Nah sekarang ini lagi musim angin gending teman-teman Jadi buat teman-teman yang sering dengar atau pernah dengar tentang angin gending Nah itu anginnya ada di titik gending ini Dan anginnya kewonceng sekali ya teman-teman Jadi kita nge-drone nya juga gak bisa jauh-jauh Khawatirnya nanti ke bawah angin ya Karena drone saya ini sementara masih drone kecil ya Kalau viewernya banyak amin ya Nanti kalau ada rezeki ya mungkin bisa upgrade drone yang lebih besar Tapi sementara ini adanya yang kecil dulu teman-teman Nah Ini kondisi pengurukannya Loh ya Truk teronton-truk teronton berjalan beriringan Menyusuri jalan Jalur proyek Robolingo Banyuwangi ya Wah kayak gini teman-teman ya Loh Truknya jalan hati-hati sekali kayak gitu ya Dan urukannya juga sudah tinggi kayak gini teman-teman Loh sudah rata sudah tinggi ya Wah kayaknya sih gak lama lagi akan diuruk alusan dan segera dicor Semoga saja teman-teman Loh ya kayak gitu ya teman-teman ya Loh gitu ya Nah ini urukannya teman-teman Loh sudah sangat tinggi sekali dan sudah rata ya Nah itu kayaknya ada penambahan-penambahan urukan Itu bug reader nya yang sudah ditutup teman-teman Nah itu ya situasinya ya Tuh itu Jadi yang nempel dengan jalur tol yang sudah beroperasi Exit tol gending itu Nah itu sudah ada penyambungan cor-coran kayak gini teman-teman Wah mantap sekali teman-teman ya Wih keren sekali teman-teman ya Semoga nanti ini Segera dicor Nah nanti kita update lagi gimana perkembangannya teman-teman ya Sepertinya sih yang sebelah utara itu sudah mau dicor itu sudah Soalnya ini Apa itu Sudah diuruk alusan itu Nah sudah kayak pasir ya Warnanya hitam-hitam itu Nah biasanya kalau sudah diuruk Model ini Yang alus-alus yang hitam-hitam itu Nah biasanya sih gak lama lagi sudah Ada pengecoran Nah itu ya Diratain kayak gitu ya Diratain ya Wah mantap sekali teman-teman ya Semoga berjalan lancar semuanya Nanti Teman-teman bisa akses semuanya disini Kalau sudah jadi teman-teman ya Wah mantap sekali Dengar-dengar sih ada info-info Kalau targetnya ini akan bisa dilewati nanti Akhir tahun 2024 Semoga saja bisa terrealisasi ya teman-teman Nanti kita update terus progresnya kayak gimana Duh ya itu sudah diratain Dihalusin ya Bagian pelengsengan-pelengsengannya juga diratain kayak gitu ya Wah mantap sekali teman-teman ya Benar-benar pekerjaannya ini Sangat menantang ya Penuh resiko Dan apa ya Dan ini Dan apa ya Senangnya itu Yes pokoknya ekstrim lah ya Nah Proyeknya ini fenomenal sekali teman-teman ya Semoga semuanya selamat Proyeknya berjalan lancar dan Dicatat sebagai amal ibadah Hulia Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Loh ini Pokokan terpas yang sudah bisa dilewati teman-teman ya Loh Sayapnya juga sudah dicor Sudah rapi sekali kayak gitu teman-teman Nah itu urukan alusannya ya Dan ini sudah tersambung dengan interchains yang sekarang ini sudah beroperasi Yaitu interchains atau simpang susun gending Exitol gending itu teman-teman Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Kalau teman-teman suka dengan informasi ini bisa silahkan di share sebanyak-banyaknya Sampai ketemu di video-video berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih